ya kembali lagi bersama saya di channel Raffi Rizali ya di video kali ini gua bakal bermain game Call of Duty mobile ya Oke kali ini seperti di judul gua bakal nge-review karakter mythic pertama di Call of Duty yaitu spectre t3 ya yaitu karakter spectre t3 gua mau nge-review karakter ini ya di sini gue udah punya karakternya tapi belum upgrade-nya sampai Max ya jadi kebuka beberapa fitur di karakter ini aja yaitu fitur warna fitur ini jam tangannya ya fitur gesturnya Hai sama fitur loot box di battle royale ya Jadi kali ini gua mau review sekalian gua mau ngetes semua map yang ada di multiplayer ya tapi part 1 jadi kita multiplayer yang tim deathmatch ya nih gua mau ngetes semua map yang di sini yang ada di sini sekalian kita review karakter spectre t3 ya dari pertama map half-fax Samuel ya tapi ini part 1 dulu jadi paling gua nyoba empat map ya nih gua gua pakai senjata ini aja deh gua pakai senjata CBR ya untuk gunsmithnya seperti ini muzzle monolitic barrel marksman stoknya ya KM light stock racernya tactical rear gripnya granulate grip tab ya jadi kalian boleh ikut aja tiru aja kalau kalian yang main game ini boleh tiru aja kita langsung aja ke game-game nya kali ya nah ini ada sarung tangan nih ada tulisan nomor ya di sampingnya tuh nah itu kalau kalian setiap kill musuh itu bakal nambah ya bakal nambah jadi kalian bisa lihat kill kalian di tangan kalian ya ibaratin kayak gitu ya kita langsung maju aja kita langsung cari-cari musuhnya ya langsung nyayur aja ya tegas aja oh tim deathmatch ya lupa gua oke cari lagi Oke dapet Kita pasang sentrygun Jadi kalo buat senjata yang ini Masih enak sih CBR Aduh Habis peluru gue Kita langsung maju aja Mana musuhnya ini Aduh Oke dapet headshot ya Oke tuh kalian bisa liat tuh Kill gue bertambah ya Gue udah dapet 16 kill Bisa liat bertambah tuh di samping jamnya Samping Oke dapet Aduh peluru gue tinggal 7 Kita langsung pasang aja disini Aduh Habis peluru gue Gue ngambil punya musuh aja Mana musuhnya nih Uh disampah mulu Oke dapet ya Dapet kill 20 ya Lumayan ya Buat nambah-nambah kill ya Tapi kita gak mati sama sekali cuy Tuh Langsung aja Performasi DR ini keren banget sih Kalau buat Dipakai di season sekarang ya Jadi kalau kalian yang mau pakai senjata nih Rekomendasi senjata juga Kalian bisa pakai CBR ini Oke map pertama Kita udah dapetin MVP Jadi kita berburu MVP juga ya Kalian bisa liat tampilan luarnya Ada bordernya tuh Jadi ada border ya Di luarnya Ini karakter mythic cuy Keren banget kan Ada border Oke kita udah di map kedua nih Yaitu map Vakan ya Vachan Oke kalian bisa liat mapnya Vachan Tim deathmatch ya Wah nunggunya keren ya Kayak gitu ya Kita bisa liat Kita langsung maju Langsung maju aja ya Kita langsung maju aja First blood Oke dapet lagi Wuh set Oke dapet lagi Oke reload Jangan lupa Oke Oke dapet lagi Dapet kill 7 Terus gas lagi Susah mab ya nih Susah mab ya nih Oke Aduh 20 gue tinggal 20 Dapet Oke dapet lagi Kita pake Senjata musuh aja Aduh mati Mati ya Oke dapet skill 1 Hah Udah Cepet banget cuy Aduh yang MVP bukan kita ya Cepet banget ya Udahnya Pesan gue baru kill dikit ya Aduh Salah ya Tadi kita Ini mapnya muter-muter ya Kurang enak ya Kurang enak Gue gak paham sama map yang ini ya Lanjut Map yang kedua di Hacienda ya Di map Hacienda Oke CBR lagi Se Keren aja nunggunya ya Oke Semoga kita bisa MVP Di game kali ini Soalnya tadi kita gak MVP cuy Kita langsung terobos setengah aja Oke di bawah Waduh kaget gue Oke Kalian bisa lihat Oke itu dia Cari lagi Agak sabun Agak sabun Ini rame banget nih stepnya nih Oh di bawah cuy Oke dapet Di bawah cuy Mana nih Oke dapet lagi Bisa bro Pasang aja Oke Dapet lagi Dapet lagi Kita ganti senjata Oke ini musuhnya Oke Oke dapet lagi Kita ganti senjata Wah Kampret nih orang Oke dapet Oke kita Waduh Nah nice lah Kill 17 doang ya Susah sih Mapnya Luas-luas gitu ya Jadi emang agak susah Tapi gapapa Yang penting MVP cuy Performanya kayak gitu lah ya Bagus performanya cuy Lebih ringan ya Jadi kalian kalau pakai Spektra ini ya Karena termitik ini Menurut gue sih Enteng banget cuy Apalagi buat dipakai ranket ya Buat dipakai ranket Enak banget ya Enteng-enteng gimana gitu Oke kita lanjut Ke map terakhir ya Karena gue pengen Coba 4 map cuy 4 map ini Terakhir kita di Yang gampangnya Shipman ya Kita main di shipman cuy Kita langsung aja Cek 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 Waduh Endok ya Orang-orangnya Waduh Apaan tuh Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. 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 Oke kurang lebih kayak gitu sih Buat gameplay hari ini ya Jadi gue pengen review karakter spek Jadi kalian bisa liat tuh Di samping-samping tangannya bisa nambah point kill Keren banget sih Tapi bisa diatur ya setau gue sih bisa diatur sih Ntar gue coba di setting deh Ada fitur-fiturnya tuh banyak banget Keren lah ya Pokoknya gitu sih Buat review karakter mythic Kali ini ya Ini karakter mythic pertama Bener-bener pertama ya Pokoknya nanti gue kalau ada Review-review karakter-karakter terbaru Atau senjata terbaru lagi Gue bakal bikin konten lagi cuy Oke dan mungkin cukup segian kali ya videonya Karena udah kepanjangan juga Untuk kalian jangan lupa untuk di like, share, komen Dan di subscribe ke channel ini Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian dapat merima update terbaru dari channel ini Saya Ravir Zali, pembantu diri Goodbye, salam gamers Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax